Pemirsa salah satu kapal yang dilibatkan dalam operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat Air Asia QZ8501, KRI Bung Tomo, menghentikan sementara operasionalnya mulai hari Minggu. Saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas Marang, awak KRI Bung Tomo membawa sejumlah serpian pesawat yang ditemukan beberapa hari sebelumnya. Sejumlah serpian pesawat Air Asia QZ8501 diantaranya pintu darurat, bagian interior, raft survival kit, floating emergency exit door, serta dua baris kursi penumpang. Selanjutnya serpian yang dibawa ke Pelabuhan Tanjung Mas itu akan diserahkan ke Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sebagai bahan investigasi penyebab kecelakaan. Selain serpian badan pesawat, sejumlah barang milik penumpang juga dievakuasi dari lokasi kecelakaan. KRI Bung Tomo untuk sementara menghentikan operasional dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas untuk mengambil logistik. Awak KRI Bung Tomo akan kembali mencari dan mengevakuasi korban pada hari selasa besok. Selama terlibat operasi penyelamatan selama tujuh hari, awak KRI Bung Tomo berhasil mengevakuasi sepuluh jenazah yang masih terdekat di kursi penumpang Air Asia.